Halo semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video hari ini, seperti biasa Mimin akan melanjutkan pembahasan episode terbaru dari Perjalanan Cuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk subscribe channel ini terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update dari episode selanjutnya. Dan jika sudah tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya, setelah mendengar semua yang dikatakan oleh Sui Liu dan Kaisar Supreme Es Dingin, Mutian Yi tidak dapat mengatakan apapun lagi. Di sana Kaisar Supreme tanpa berlama-lama memberikan hukuman kepada Mutian Yi. Dikarenakan kepribadian dari Mutian Yi sangat rendah dan telah membuat banyak kerugian bagi umat manusia, Kaisar Supreme pun memberikan hukuman yang pantas untuk dirinya. Yang mana semua tugas yang ada dan pekerjaan yang dimiliki oleh Mutian Yi akan dihapuskan oleh dirinya. Dia juga akan dikirim ke perbatasan dan dirinya diwajibkan melapor kepada pasukan bunuh diri di tempat itu. Yang mana mereka merupakan orang-orang yang melanggar aturan seperti dirinya. Awalnya Mutian Yi sempat menolak, tapi Kaisar Supreme tidak memberikan dirinya kesempatan untuk berbicara. Dia pun dibekukan agar tidak menyebabkan masalah bagi yang lain. Di sana karena berkat Chuyun, Kaisar Supreme pun menyadari kalau semua kejadian itu berada jauh di luar dugaannya. Dia dari awal tidak pernah menduga kalau hal ini akan pernah terjadi kepada akademi ini. Bahkan jika sistem itu terus dilanjutkan oleh Mutian Yi, maka kemungkinan terbesarnya umat manusia akan segera punah. Dan Akademi Jusiao tidak akan pernah mencetak lebih banyak bakat muda lagi. Kaisar Supreme kemudian memutuskan untuk membebas tugaskan semua unit militer yang telah keluar dari Akademi Jusiao. Mereka semua dapat melanjutkan hidup mereka dengan cara bercocok tanam di kebun obat. Setelah semua itu, Chuyun dan tim Jusiao kemudian datang menghampiri Kaisar Supreme. Di sana Kaisar Supreme berniat memberikan Chuyun sebuah apresiasi karena bagaimanapun Chuyun telah menyadarkan dirinya tentang semua kebusukan yang ada di Akademi Jusiao. Dia berjanji kepada Chuyun kalau dirinya akan sepenuh hati mewujudkan keinginan yang diinginkan oleh Chuyun. Mendengar hal itu, Chuyun meminta dua hal kepada Kaisar Supreme es dingin. Yang mana yang pertama, dia ingin agar tim Jiunya yang ditahan dikembalikan ke tangannya. Karena bagaimanapun, tim itu adalah tim yang dirinya beli dengan uangnya sendiri. Di sana Kaisar Supreme menjadi sedikit tidak yakin. Dia mengatakan kalau semua itu adalah masalah yang sedikit rumit. Yang mana dirinya tidak bisa ikut campur di dalam urusan divisi lain. Dan karena hal itu, dia bukanlah orang yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan tim Jiu. Tapi karena Chuyun sangat ingin membuat sebuah tim, Kaisar Supreme pun pada akhirnya memberikan Chuyun sebuah izin untuk membangun timnya kembali. Chuyun pun menerima sebuah saran yang diberikan oleh Kaisar Supreme. Dan kemudian, dia mengatakan satu lagi keinginannya. Yang mana, Kaisar Supreme tidak seharusnya menugaskan semua jeneral yang telah dilatih di kebun obat. Karena hal itu akan menjadi sangat sia-sia untuk sumber daya manusia yang selama ini telah mereka latih. Chuyun pun menyarankan Kaisar Supreme untuk menggunakan kekuatan mereka di dalam berbagai hal penting. Kaisar Supreme pun menanyakan apakah Chuyun ingin memerintah orang-orang itu. Chuyun pun sama sekali tidak menginginkan hal itu. Dia pun menyuruh Kaisar Supreme untuk menggunakan prajurit itu untuk memperjelas sikap Akademi. Yang mana, mereka akan ditugaskan untuk menjadi pandutan bagi setiap orang dan membuat orang lain mengetahui kalau Akademi Jusiau bukanlah Akademi yang mendiskriminasi praktisi di ranah yang lebih rendah. Kaisar Supreme pun menyetujui keinginan Chuyun itu. Sebagai seseorang yang telah menyarankan banyak hal baik kepada tempat itu, Kaisar Supreme menjadi semakin mempercayai Chuyun. Dan setelah mengatakan semua itu, dia pun menyuruh mereka untuk mengakhiri masalah itu dan kemudian pergi dari Akademi Jusiau. Setelah kepergian Kaisar Supreme, Chuyun pun menghampiri Sui Liu. Mereka berdua saling memandangi satu sama lain namun tidak mengatakan apapun. Hingga pada akhirnya, Yozai berniat menemui Chuyun. Tapi karena Chuyun terlihat masih sibuk dengan Sui Liu, Yozai pun ditarik oleh Wu Yu. Mereka semua kemudian memutuskan untuk pergi terlebih dahulu dan membiarkan Chuyun di sana. Melihat Chuyun dengan Sui Liu, Ye Ling mau tidak mau harus merasa sedikit sedih dan memutuskan untuk ikut pergi bersama yang lain. Di sana Sui Liu akhirnya berbicara lagi dengan Chuyun. Dia menyarankan Chuyun untuk pergi dari Akademi ini dan mencari tempat yang lebih bagus untuk mereka berdua berbicara. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya tiba di sebuah danau. Di sana, Sui Liu menanyakan bagaimana cara Chuyun tiba di dunia Qian Kun ini. Chuyun menjelaskan kalau dirinya memiliki sebuah piton pelahap roh yang mampu melakukan perjalanan di dalam ruang kehampaan. Dengan bantuan piton pelahap roh itu, Chuyun pada akhirnya bisa menemukan jejak-jejak Sui Liu di jalan ruang kehampaan. Chuyun kemudian mengeluarkan sebuah patung yang dibuat oleh Sui Liu menggunakan teknik es miliknya. Chuyun mengatakan kalau jalan kuno yang mereka lalui adalah tempat yang sangat luas dan tidak terduga. Dan apabila Sui Liu tidak meninggalkan patung-patung peninggalannya di jalan kuno, maka seharusnya Chuyun saat ini tidak berada di samping Sui Liu. Dia sangat bersyukur karena Sui Liu telah meninggalkan patung es itu demi dirinya. Sui Liu yang mendengar ucapan itu merasa sangat terkejut. Dia tidak mengetahui kalau Chuyun akan benar-benar datang ke dunia ini. Dia kemudian menanyakan berapa lama Chuyun membutuhkan waktu untuk datang ke tempat ini. Chuyun menjelaskan kalau dirinya hanya membutuhkan waktu selama 2 tahun untuk mengikuti perjalanan Sui Liu ke dunia ini. Chuyun juga mengira kalau dirinya tidak akan pernah bertemu lagi dengan Sui Liu. Sui Liu yang sangat merindukan Chuyun kemudian memeluknya. Di sana dia pun memberanikan dirinya untuk menanyakan kepada Chuyun tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara dirinya dengan Ye Qian Han dan Wuyi. Chuyun pun menjelaskan kalau dirinya tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan mereka. Dia bahkan tidak pernah mengingat tentang apa yang sebenarnya terjadi sampai pada akhirnya Wuyi terlahir. Di sana Sui Liu berusaha menjelaskan kepada Chuyun kalau dia bukannya tidak mempercayai Chuyun. Dia hanya ingin meluruskan semua masalah yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Chuyun juga merasakan hal yang sama. Dia sangat ingin mengatakan semua itu kepada Sui Liu. Namun sayangnya dia tidak mengetahui apapun tentang kejadian itu. Dan karena hal itu dia tidak dapat memberitahu Sui Liu tentang bagaimana kebenarannya. Sui Liu pun pada akhirnya memberi Chuyun sebuah saran. Yang mana di Akademi Jusiao terdapat sebuah biara kehidupan. Dan biara ini dapat melihat masa lalu dari pemakainya. Mereka berdua pun pergi ke tempat itu. Di sana Sui Liu menjelaskan kalau biara itu merupakan sebuah formasi yang diciptakan dengan meteorit raksasa oleh Kaisar Supreme Takdir Surgawi. Jika Chuyun meneteskan darahnya di atas meteorit itu, maka meteorit itu akan melihat bagaimana perjalanan masa lalu Chuyun. Melihat meteorit raksasa itu, Chuyun sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau di dunia ini akan terdapat sebuah meteorit yang berukuran sangat besar. Dia pun menduga jika meteorit itu digunakan sebagai senjata suci, maka Akademi Jusiao akan memiliki senjata yang sangat kuat dalam beberapa tahun ke depan. Chuyun pun kemudian berniat memberanikan dirinya untuk mencoba meteorit itu. Pada percobaan pertama, Chuyun melihat kejadian di masa lalunya yang mana itu semua adalah kejadian baru-baru ini di jalan kuno. Sedangkan yang kedua, mereka melihat ingatan tentang Chuyun yang diselamatkan oleh Yesuan dan Ye Ling. Mereka berdua adalah orang baik yang berhasil menyelamatkan Chuyun. Ingatan selanjutnya memperlihatkan tentang ujian untuk membunuh iblis di medan perang. Dan kemudian barulah mulai ingatan masa lalu Chuyun di benua Zen Ling. Di sana terlihat Chuyun yang berdiskusi dengan teman-temannya di benua Zen Ling. Melihat semua kejadian itu, Suiliu tidak menyangka kalau Chuyun akan benar-benar melakukan hal itu. Dia merasa kalau Chuyun terlalu baik kepada dirinya. Chuyun bahkan rela meninggalkan segala pencapaiannya di benua Zen Ling hanya untuk mencari dirinya di dunia kian kun ini. Setelah itu, meteorit itu memperlihatkan terakhir kali Chuyun menemui Ye Kian Han. Di sana masih belum terlihat tanda-tanda kesalahan Chuyun. Pada pertemuan itu, Chuyun juga telah mengatakan kalau di dalam hatinya tidak pernah ada tempat untuk Ye Kian Han. Karena bagaimanapun, hatinya telah dipenuhi oleh Suiliu. Kemudian, ingatan masa lalu itu kembali bergulir mulai dari pertarungannya di sekte istana S hingga pertarungannya di kompetisi 6 sekte. Pada ingatan masa lalu itu, Chuyun sedang berhadapan dengan Gu Jing Tian. Di sana, Chuyun menyelamatkan Ye Kian Han dari serangan Gu Jing Tian. Di sana juga dijelaskan kalau Chuyun melakukan hal itu dikarenakan Ye Kian Han adalah orang yang memiliki kendali penuh terhadap ulat mengendali hati surgawi yang mengikat hati Suiliu. Yang mana jika Ye Kian Han mati, maka kemungkinan terbesarnya Chuyun tidak akan dapat mengangkat ulat surgawi itu dari tubuh Suiliu. Karena mempertimbangkan semua itu, Chuyun pada akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Ye Kian Han ketika dirinya berada di dalam kesulitan. Hingga pada akhirnya, ingatan masa lalu itu tiba di detik-detik Chuyun kehabisan tenaga ketika dirinya terlalu banyak menerima serangan untuk menyelamatkan Ye Kian Han. Pada saat itu, Chuyun menjadi tidak sadarkan diri dan kemudian Ye Kian Han menggunakan kesempatan itu untuk membawa Chuyun masuk ke kuil kissing dan memberikan Chuyun obat dengan cara menciumnya. Karena kesalahan Ye Kian Han menggunakan obat itu, Chuyun pada akhirnya lepas kendali dan terjadilah proses pembuatan wui yang dilakukan oleh Ye Kian Han dengan Chuyun yang dikuasai oleh energi yang yang berlebihan di dalam tubuhnya. Melihat kejadian itu, Chuyun dan Sui Liu benar-benar terkejut. Karena bagaimanapun, mereka berdua sama-sama baru mengetahui kalau kejadian itu memang benar-benar pernah terjadi. Yang ketika itu k Cadah... Awak akan melakukan energir dengan spend matiidaan? Anda masih boleh menerima kasih. Dillo不都 bisa atau berkesu jatuh sedang dengan petuxa untuk mentir dan mereka. Kenapa saya? Toda kau kerana padahkan ketika saya akan mem закончisi WILL. Anda yang dosis menyelamkan hari ini deh. Anda hari iniぐら 안it ketika dia akan membini-satih dahulu. Nah sekian dulu untuk video hari ini Seperti biasa Mimin ucapkan terima kasih Untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini Dan mohon maaf Bila ada kesalahan di dalam video kali ini Sekian dari Mimin Sampai jumpa di video selanjutnya Sudah selesai Terima kasih Terima kasih